Untuk menurunkan suhu N mol gas ideal sebesar 10 Kelvin secara isohorik Isohorik berarti volumenya tetap dilepaskan kalor sebesar 20 N R Joule Oke N nya tidak diberitahu Kalor yang dilepaskan berarti panasnya keluar dari wadah Dengan R sekian Jika gas didinginkan pada tekanan tetap Jadi ada 2 kondisi Yang pertama isohorik, volumenya tetap Kondisi yang kedua, tekanannya tetap isohorik Sehingga suhunya juga berkurang 10 Kelvin Perubahan suhunya sama, menurun 10 Kelvin Maka gas ideal ada 5 pilihan Akan kita cari mana yang terjadi Materi yang kita butuhkan Pertama, persamaan gas ideal Tekanan kali volume sama dengan jumlah mol Dikali tetapan gas ideal, dikali suhu Lalu kita butuh rumusan energi dalam Nilainya sama dengan 3 per 2 dikali jumlah mol Dikali tetapan gas ideal, dikali suhu Kita juga butuh Hukum 1 termodinamika Kalor sama dengan usaha ditambah perubahan energi dalam Terakhir kita butuh rumusan usaha isohorik Oleh gas ideal, nilainya sama dengan tekanan dikali perubahan volume Cek soalnya, satuannya sudah SI ya Temperaturnya sudah dalam Kelvin Kita analisis Jumlah zat diketahui Sekian mol, n mol Lalu perubahan suhunya diketahui Nilainya negatif karena suhunya menurun Isohorik berarti volumenya tetap Kita tegaskan isohorik Dilepaskan kalor Nah, hati-hati disini Kalau kalornya dilepaskan atau keluar wadah Nilainya negatif Karena isohorik Berarti tidak ada perubahan volume Berarti usahanya 0 Ingat-ingat ini Tetapan gas ideal sudah disebutkan Oke Kasus yang kedua Didinginkan pada tekanan tetap Isobarik berarti Jumlah zatnya sama Sama-sama n mol Tapi isobarik Tekanannya tetap Penurunan suhunya sama Oke, kita analisis Gunakan hukum 1 termodinamika Untuk kasus yang Kesatu Yang pertama Masukkan nilai-nilai yang bersesuaian Nah, didapat Perubahan energi dalam Untuk kasus yang pertama Dapat disimpulkan juga Perubahan energi dalam Untuk kasus yang kedua Dan nilainya sama Kok bisa sama? Karena Jumlah molnya sama Antara kasus 1 dan kasus 2 Perubahan suhunya juga sama Antara kasus 1 dan kasus 2 Ingat, rumus Perubahan energi dalam Kan hanya tergantung pada Jumlah mol dan perubahan suhu Nah, kita stop dulu Kita lanjut ke analisis yang berikutnya Gunakan persamaan gas ideal Tapi kita pindah ruas Sehingga didapat rumusan untuk volume Kalau kita menginginkan perubahan volume Kita tampilkan di kanan Ruas kanan Perubahan suhu Tekanannya tetap Kita cari usaha Untuk kasus yang kedua Kasus yang kedua Isobarik Jadi kita menggunakan Rumusan usaha Pada kasus isobarik Jabarkan delta V Mengikuti rumusan yang tadi Nah, bisa disederhanakan Dan masukkan nilai yang diketahui Ini dia Usaha pada proses isobarik Proses yang kedua Kita kembali ke hukum 1 termodinamika Tetapi untuk kasus yang kedua Sip Kita masukkan nilai-nilai yang bersesuaian Kita hitung Nah, ini dia Kalor yang Berarti minus ya Berarti ini dilepas Karena negatif C Jawabannya Melepaskan kalor 30 nRJ Terima kasih telah menonton